Oke guys game pertama antara RRG melawan Aura disini kita tampaknya Lemon menjadi support ya guys ya Perdana Lemon menjadi support tapi aku gak masuk tau kita harus tunggu gamenya dulu Jadi kita disini bersama loh 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 kok jadi biru cok disini kita bersama Luminar dan Eri guys ya Halo Aku mukaku Aku naikkan mukaku dulu guys ya Matiin suara caster emang lu biasanya lu matiin san Enggak kan tetep ada kecil Yucong, Yucong memang terdewa sih guys sementara hero terdewa di mobile kan ada Yucong ya Eko Moneur Eko ada urusan guys ya Disini link udah di band ya tampaknya oleh RRG oleh Aura jadi mereka gak mau ngasih si dia gak mau ngasih si siapa Albert pake link guys ya Guys ada yang tau gak info terkini guys ya umur Kael ini berapa guys kok kayaknya udah umur 28 ke atas guys Kael Udah tua emang kuyur udah tua 30 ada gak menurut lu Menurut lu Gak ada yang tau loh umurnya berapa aneh Kalian tuh apa sih Dasar netizen gak bisa diandalkan Tanya umur jawabannya Ake Apa sih Itu high Gak terkenal yur gak terkenal Jangan gitu lah wah siapa tau bulan depan aku yang Aku namaku hancur terus dia yang jadi terkenalkan kita juga gak tau guys Roda itu berputar bos Eh tapi diampel kali ini boleh ya main pake handphone lain san Maksudnya kayak contoh One main handphone 11 itu boleh gak Gak tau kalo itu Atau harus XR tetep guys Guys Gak saya kan ID nya dikasih ID turunan main tapi handphonenya gak dibijemin Albert main support kuyut Boleh ya Boleh ya Harusnya menurutku paling fair itu harusnya boleh pake gadget sendiri sih Soalnya kayak gini contoh Dota Dota gitu boleh mau sama keyboard sendiri guys Ya kan Gimanapun handphone sendiri tuh udah paling nyaman Mobile Legends yang harus modal Mereka harus punya koneksi bagus dan dikasih ID Di turnamen Handphone ya suka-suka kita selama gak iPad ya Kalo iPad kan curang besar Ya yang diatur resolusinya aja paling Tapi mungkin dia mau kayak Losage Ya enggak sih Losage Bebas Borek ya Siapa tau kalo orang lebih seneng main pake Xiaomi daripada iPhone juga Siapa tau ada yang seleranya borek Daripada yang mulus gitu Buktinya di Indonesia banyak kok yang lebih seneng main borek daripada mulus Nah langsung tadi RR Keeper Specialit ya Jadi gak ada yang main di emulator ya Dulu kan banyak di tumbaring di emulator Strategi yang dipakai oleh Aura Itu biasanya yang memakai Satu dua dua Satu dua dua Jadi dikasih maka untuk si Chang'e nya Lupa biangnya Nah Yurasis 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 gundulmu Langsung Chang'e diambil karena Parsia di ban Memang sekarang tuh Support terbaik tuh lagi dipegang oleh Chang'e dan Parsia guys ya Jadi kalo Parsia udah di ban kita langsung bisa ngambilnya Chang'e Gak tau padahal gak ada yang dibap lagi cocok aja sama Parsia kali ya Iya Patch Patch itu Patch Patch ngeret Patch ngeret Eh bentar gua ambil roko dulu kok Yur Bukan sih kalo gua ngerasunya lagi karena Meta Fighter ini magia jadi naik gitu Cacilian sih bisa ngelawan memang Langsung ya disunsin diambil Kalo aku jadi RRQ langsung disunsin dan itu Apa ya Kagura untuk Lemon Karena aku pengen liat Lemon main Kagura Kalian setuju gak guys Cudi kalian telat Makanya kalian kali kalo masuk ruanganku jangan telat Jancok Akan ngedang Wah Apu ntar Apu ntar gitu Ketapain hasil gitu Munafik kalian gak mau liat Lemon main Kagura Tak tempelin ke Ape loh Wow blok Aku aja pengen liat Tuh Aura aja sampe ngambil Aura aja sampe ngambil Apa namanya Sampe ngambil Ambil apa namanya Kagura nih Lemon Mereka takut sama Lemon main Kagura Bodo Alalem Mereka takutin Kagura nya Sedikit intermesu Karena mengingat Eh gak boleh gak boleh Nanti aku gue ngomong kayak gitu Ada yang marah guys Nggak Maksudnya ya Biasa aja aku tapi dukung RRQ guys Aku pengen RRQ yang juara kali ini Iya gue ngomong sama 2 kursi guys Nanti di band keempat dan imanya Dan kufra nya sudah di band Atlas masih kebuka Kalau misalkan RRQ mengikuti Penjilat penjilat pencitraan Gue tuh pencitraan dari mana Kalian tuh gak tau Gue tuh orang paling apadanya Aku ngomong aku dukung RRQ Aku dukung RRQ Kalau aku dukung Ivoce Aku dukung Ivoce Season ini aku dukung RRQ Karena aku juga pengen liat Ada tim itu yang juara 2 kali berturut-turut Gini loh guys ya Karena gini loh guys ya Ini aku kasih tau kalian Kenapa kok bisa seperti itu Karena begitu ada tim yang Dapet anggapnya dapet millage Millage baru 2 kali juara berturut-turut Pasti tim-tim lain tuh mengejar Jadi kita justru yang nonton di MPL tuh seru gitu loh Kayak pasti tujuannya tuh liat Siapa MPL yang bisa mengalahkan RRQ Jualan 2 kali berturut-turut Jadi motivasi Kalau gak semua yang nyari 1 kali juara doang Atau juara 2 kali terputus Terus kan belum ada yang pernah juara 2 kali apa 2 kali apa namanya Berturut-turut gitu loh Itu milestone baru Sekarang aku diomong pengkhianat Enggak inget Enggak inget siapa yang besarkan nama Dulu aku yang mendukung EVOS Enggak netral Aku gak ngerti lah wis Aku salah ngebek Canco Parah Yurino gak netral Kemarin giveaway-nya yang menang siapa Yur? Gak tau Kayaknya Ridho Nanti dia dapet motor dari Nike Industor Iya Pusing aku Aku dukung EVOS salah kan Dukung RRQ salah Disuruh netral Enggak diomong gak seru Diem aja Canco Kau gak bener deh Ih bukan donkey yang kami kenal Gitu kalo netral Asuh Asuh Langsung cloudnya di ban ya Cloudnya emang masih bagus gak ya Cloudnya kalo harus raid 3 sih Sumpahsan Lu jangan pernah sekali-kali main cloud pake purify Di raid anjing Kecuali ya lu emang early-nya dapetnya ke Yilda Itu boleh Gilda Valir Tapi kalo dapetnya lu mainnya tanknya kayak Lu tau kan main tanknya kayak cow supportnya pake vale Langsung sama musuh tuh pasti di raid guys Kalo tank lu Gilda Valir lu jangan Jangan pake cloud Berlaku juga Juro kebaliknya Tapi boleh kayak gitu loh Jadi kayak Gilda Valir jangan pake cloud Tapi cloud tuh juga kayak lo tanknya lemah tuh pasti di raid san Jadi makanan kalo gak pake raid 3 Bilkah Dairoth dan berada Ya ya tapi maksudnya kalo Ilda Valir lu over course Kasihan hero Ilda Valir ya Eh Harusnya dia bisa ngerusu dari awal Malah nemenin Cloud Farming Eh Aura Ini langsungnya RRQ Kau tuh ngeprank ya pake D-Roth Atau justru Atau justru Malah Dairoth Yaudah latihan Lu kok gak neutral sih Loh Eh Lemon Eudora Lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala ya ini Hypercary Karina Hypercary Karina oke guys aku turunin kameraku dulu kan hero nya udah keliatan Hero-hero yang non-meta dipake juga sama Hyde yes, kasih tau dah si Hyde ini kayaknya idenya emang dari Godiva semua sih yur kalo gua perhatiin ya oh ya ya, ngide-ngidenya dia harus didampingin Godiva keliatan cok Karina oke ngomong ke Charul dulu, roll roll thumbnail Lemon pake Raja Petir Eudora di MPL anjing hero nya leer cok muncul hehehe 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 thank you, gapapa guys aku gini seneng guys Lemon Lemon ngasih aku konten jadi clickbait thank you Lemon I love you RRQ muah lo 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 ini dia match kedua di game yang pertama antara RRQC versus Aura VN yang pake Eudora yur lemon pake jauh heb oh bentar ratu petir, ratu petir ratu yur apa? VN yang pake Eudora bukan lemon te ee sumpah lo liat tuh 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 oh iya lemon pake itu cok pake jauh heb cok lemon jauh heb jauh heb jauh heb hehehe sengaja itu ga diangkat sahrul biar lo besel hehehe tapi memainkan hyper carry sebagai most of ya tidak menjadi pilihan karina ternyata pakolong malah kita menanti nanti tadi ya di php ini pakolong udah langsung kecewa tadi oh mau di rat hehehe enggak karena hai kalo di mdl itu dia aneh-aneh aja hero untuk hyper core nya kemarin pedah uranus lalu ada karina bertambah dengan islan sim juga anjing dapet kiri kanan dari kirlinya taibat dah dapet kiri kanan kan iya isusnya dibiarkan di solo ya ngebabnya karena ada itu ada ada apa ee loh 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 hai nya langsung ada mimi peri ada mimi peri eh hai nya terlalu enggak sakit banget itu halit sebentar 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 itu aja albertnya juga sekarang masih dari timusin diaman kan betul saja hildanya tidak berhasil mengharapkan papirunya minix ya sekarang dikejar lagi di bagian kresil wah lu pakai lah tuh cocok kok kok kalit ini demiknya kayak tae kayak tae kayak tae kembali penuh hildanya semua enggak guys kesalahan aura ini satu guys ya mereka menaikkan lord lord hai itu harus sama bareng lord godiva sama-sama ide iya enggak ya iya dong sumpah harus lebih berhati-hati lagi karena kita tahu tapi memang kalo game ini tuh alap boce mistri guys ya kalo gua gak dapet boce mistri juga pasti mainnya jelek biasa tuh godiva ngepikin-pikin ngasal juga cowo min sitar martis tapi menang pendek dia harus diimbangin tuh gitu si lord hai gini hehehe tapi kali ini finnya mencoba masuk ke bagian dalam masuk terlalu jauh sendirian apa ini tukar hilda nih kuyur facecam lu rusak kuyur ini siapa dah yang suka-suka masuk ke discord nih oh doyok 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 1 blue buff lagi hilangin aja hilangin dulu lah hilangin dulu lu kok mukaku sih hilang co tapi untuk kali ini red buff akan gak berhasil diambil oleh hai hai tenang banget ini si ekder tadi ngebuff ya bete bat bete nih orangnya itu tamu saya betul bisa ngabur loh tegang tegang lawan RRQ tegang guys tegang gak tau lah metanya kayak gimana ini RRQ aja yang lemon tadi di bawah kan iya freestyle 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 lemon masih berputar-putar aja jangan ada yang mendekat karena objektif mereka kill cowo dari tadi FC 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 gak gelem aku aku tau cukup aku bagus ganteng aku ganteng misalnya kalian tuh lihat muka aku tuh udah gua tau kebahagiaan kalian tuh meningkat turut 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 mati konfisking tapi aku tapi ini guys ya aku ngomong mati visking tapi aku tetep dukung RRQ karena apa biar gamenya seru dikit masa cepet sih selesainya ya tayur panstrong ini kata lu bagus gak oke kenapa menurut lu lu bagus gak gak tau gua gak support sekarang skillshotnya bagus bagus semua anjing gak kayak gua bagus bagus ya Drexxy panstrong tapi jarang yang bisa tank tapi jarang yang bisa tank nah itu dia tapi di pagian bawah ada reggings anstrom yang langsung lompat ke bagian depan jarang kan yang bisa tank makanya butuh donkey kan bukan setan oh kalau ini force dia butuh lu gak 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 jadi gak jadi bangsa trow kayaknya saya ini jomong pengkhianat aku lah gak mau jomong pengkhianat asus tapi Khalid ini memang berani saya jadi tank ya bisa ngerit-ngerit sendirian gak bisa sebenernya cok gampang dipanis dia kalau ada CC skill 2 nya gak guna enggak memang gampang dipanis cuman mesti dia tuh damage nya sakit gitu loh ngerti gak jadi dia sebelum mati udah kayak ngurangin hape setengah mati ya udah ngerti gak San jadi temennya yang ngeratain nanti tau kan lu yang ngeratain memang bukan Khalid nya Khalid nya ke punis tuh tuh guys apa si R7 setelah lawan geng kapa gue pake Balmon sekarang terinspirasi main Balmon cok iya R7 pengli terinspirasi sama gua cok dalam hati dia anjing gue lawan bentar aku mau ngasih tau gini nah dalam lu tau gak dalam hati R7 apa anjing gua lawan geng kapa kesusahan cok lawan Balmon gua pake aja Balmon aja finnya langsung menjel lagi R7 juga langsung puter muter dia hajar gak ada lap counter counter masih bisa aduh ii lu meletek cok cok sakit banget anjing Balmon meletek meletek oh mati Albert ada lemon ada ada stone lemon aduh miss skill 1 nya dibalikin ya alaah skill 1 nya miss dia tapi itu pun belum bisa menumbangkan nah guys kalo kayak gini tuh udah bukan Lord High guys tapi Lord Aura guys ya Lord Aura ini bukan Lord High guys Lord Aura parah iya dia kayak langsung pede gitu ya nurunin fans terus naikin high hehehe 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 bikin deh itu dijen kali masalahnya itu kan kayak big dead season gitu anjing hmm mungkin kalo naikin high doang tapi fansnya gak diturunin masih oke jadi bisa ganti lagi gitu kan udah bisa tas tas setelah berminggu-minggu ini udah gambling gak RR kitas tas Albert akhirnya akhirnya ya hehehe sudah mulai nyaman dan sudah sudah iya ini Lord Aura bukan Lord ini sudah bukan Lord Lord bukan Lord High Lord siapa cok Lord Aura santui santui gitu ya udah chill banget diantara chill banner walah ya hehehe kok berani banget ya pakai moskot gak pakai retri gitu kan lawannya lawannya tengk apa tengkalit emang gak mikir bakal di ret aduh aku orang pahamnya bos bos ada retri ada retri ada retri di retri begitu tuh BIN aja di di apa di ulti ambil jajah satu kotak gak ngurang cok cok sudah ada satu kotak put dibersihkan harusnya dengan namanya tas 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 juga ada skret-skret udil cuma tuh dapetin retronnya sekarang ya iya gue sekarang kayaknya udah gak tertarik sama rikol yang itu loh yang berapet-berapet berapet-berapet ya berapet-berapet ya iya iya sama San aku tuh orangnya juga aku tuh gak suka aku tuh gak suka gak aku tuh gak suka main stream makanya aku kalau beli sepatu aku juga gak pernah belian main stream gesek dulu oh untuk kok jadi sepatu ya contoh itu hal itu terus contoh orang-orang EVOS kan dukungnya ke EVOS sekarang aku dukungnya ke RRG aku gak mau main stream enggak sih kalau lu sih kalau lu sih pengkhianat ya udah naik kan RRG kan di klima W6 rusak rusak karena gua yakin RRG kan gua kan banyak ngobrol sama pro player RRG latihan keras tuh yang gua lihat emang beda banget lah latihan error ke EVOS sama tim lain tuh ya guys gua kasih tau kalian ya guys ya kalian ngomong ya iyalah EVOS dukung EVOS dulu kemana waktu gua EVOS gua dukung EVOS kalian ngomongnya ga netral kontol ya sekarang ngomong ya iyalah EVOS dukung EVOS oh tapi dulu waktu gua dukung EVOS ih lemon mati lemon oh gila tak ada damage udah tak ada damage udah ikut back up gua kasih tau ya orang orang jahat tuh adalah orang baik yang tersakiti jadi kalau aku sekarang dukung RRG itu karena dulu aku orang baik yang orang baik yang IPOS mendukung IPOS tersakiti jadi aku sekarang dukung RRG jadi aku seperti ini tuh karena kalian tau gak gua tuh adalah orang baik yang tersakiti gak kisah sifir lu anjing ini yuk cok bukan blue buff lagi semakin gendut dia untuk masalah parngan yang ada di lane of doubt yes welcome banget dilakukan oleh seorang outputnya dari mulai pergerakan temen-temen ONI eh RRG jadi ONI gak tuh gua ngomongin output hahaha inget iya maaf temen-temen wala ya ini aja meskipun ada cangkak aku gak yakin gamenya bisa diatas 13 menit guys itu gak diganti karena bisa di tbn sama skill 2 alit yur kalau gak inod aku yang satu kenyang banget kali itu healnya tuh berdasarkan apa sih san waktu skill 2 itu surut gini dia ada damage reduce nya juga tuh udah flicker lemonnya tuh yang gede doang ternyata gak nyampe dan tuh guys orang lemon aja bisa melakukan flicker 15M guys ya untung aja ada bener-bener damage yang udah ampun-ampunan tapi untuk kalo gua sekali gireng salah eh flicker apa flicker apa flicker apa woblock hahaha 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 lu gak tau yur sekarang ada pengganti lu yur dari awal ada pengganti lu tapi mentalnya masih belum seluyur hmm eri ada dulu anak-anak royal hahaha 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 gak dia ngomong ini gak itu penonton ya penonton tadi ngomong itu lemon ngebate kalo itu kalo gua yang ngelakuin bener kan liat nih gua flicker gak kal tapi gua ngebate alasan-alasan gitu kan terus ini dia ngomongin hahaha 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 eri juga sekarang gak intinya intinya rule 1 gini lemon tuh selalu benar rule 2 donkey salah kalo kalo donkey benar rule nya kembali ke eh gak gak tau lah gak nyambung gak nyambung cok hahaha hahaha gak nyambung gak nyambung asuh asuh aku sama gila cok coba lu ngobrol sama eri pasti nyambung lu yuk uuhh uuhh elektrik aero thunders rak di setrum cange nya langsung gemeteran badannya dan dicabut nyawanya langsung si cange tadi dari tengah atas atas dari selang albertnya langsung maju lagi lemon ada stikernya dari phoenix ini tapi ya san jadi tambah week tambah week tambah mulai kek tadi bincang ya justru malah awalnya keliatan lebih imbang-imbang intinya yang tim fokus 5 latihan udah pasti gak bohong hasilnya awan emang jarang latihan san dia kan gak fokus 5 maksudnya rooster nya sama yur gak ganti ganti yur oke langsung dihilangkan aja kah iya sih yang ganti tuh yang ini iya ini kickfame tuh karena karena gak mungkin muncul masalah baru kalian tau gak guys iya kalian tau salah satunya kickfame guys doyok tiba-tiba meninggalkan 5 orang iya apa sih koyur iya 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 kalau kalian sakit hati jangan omonganku iya 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 sih full spell full spell eh Aura 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 sekarang udah eh Aura Lordnya udah empat kan bener gak Hasan Lord Eset Lord Godiva Lord Trust Lord apa Lord Hai satu lagi siapa kurang satu itu udah empat anjing iya udah empat kurang satu lengkap rumah ya empat kan makanya kurang satu kurang tengnya kurang tengnya kurang teng ini Phoenix mau jadi Lord gak Phoenix masih bisa nahan jok soalnya kalitnya yang nahan damage ngapa mati Oh iya bener-bener ya kurang tengk berarti lo tongki lah tuh pas dah Hah nggak bisa nggak bisa kalau kemasukan gua mereka justru jadi hilang jok anaknya butuh lu kan jur harusnya butuh gua tapi awal tapi lepukan awal 2016 bukan harusnya butuh gua tapi berani bayar berapa mereka kalau 500 juta gua mau enggak ikhwas betul lu enggak Aura butuh gua tapi ya gua jujur-jujur aja aku buka sekarang ya Aura gajiku 500 juta banget itu kalau dinego pasti jadi berapa ya 250 ya 300 lah gua terima 300 gua terima enteng banget yang ngurangin 200 juta ya Iya murah kan diskon 40% Cok orang kan DC toko-toko diskon 10% 20% donkey main di Aura diskon 40% ini mantap Kak banget airnya hardang 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 tapi pin quicksand grab di depan umum tepat di depan anak-anak dari Aura Fire UF Minen udah mulai masuk lagi lagi saya soalnya tadi langsung lopak ke pagi depan kalau tamusnya langsung ngilang Cok eh kena Isuncinnya itu woy hitnya Isuncin Isuncinnya ada kekombak hampir masih bisa nge-reput Cok waaaaa akhirnya game lama halo yur oh ternyata kalau lu mau jadi netizen lu bilang gini yur tandanya error key respect gua respect streamer iya tanahnya error key respect donkey lord donkey tapi eh tapi bener aku dulu lord donkey loh ya bener aku dari lord dulu iya itu dulu iya emang lord donkey lord donkey lord donkey partnernya partnernya itu lord kuat enggak bandot bandot lord bandot lord bandot loh kalau bandot tuh sebenar kalau bandot tuh udah bukan lord bandot lord dari segala lord ajaib loh loh kenapa lu jangan gitu loh dia loh kini sana aku kasih tau dulu dia tuh penemunya lord lord dari segala lord bener kan iya iya loh bener iya yang bikin tinggi lord asisnya sama lagi entah bro kita rekrutmennya lord tuh harus dari MPL Cok tiba-tiba ada lord sekwan item-item seteruman semua yang dia ambil disini cobaan lainnya trancen COD iya bener Rekatnya juga dari lord eh yang nonton konten ku aku cuma bercanda ya jangan dimasukin baper-baper kalian bangsa gua jadi takut kentot masukin konten anjing iya ini Aura sih yang dapet lornya maksimal itu tampusnya harusnya berani majin bawah sih kalau aku ya kalau aku mati ya udah kalau satu orang nggak mau mati cepet cepet oh bagus Phoenix wuuh bagus wuuh gila Moskopia Albert ya dikasih ke DM masih bisa menuju menit ke-20 Aura Fire jangan api yang sangat pembara-pembara berkari-kari serangan kesan raja oh my god oh my god ini dia Aura Fire le 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 lemonnya pede itu apa langsung apa instan hampir loh hampir instan item muskofnya benda sendiri cok nggak pake endless dia langsung nggak saya nggak tapi sakit dia bagus sih kayak gitu kalau musuh kayak gini nggak pake critical dia ya nggak dia bikin sudah tau item kari itu kan dan ini yang dilakukan oleh lemon sebenernya sudah benar dia mengizinkan remoskofnya dia mau satu tuker satu tapi nggak mati tapi mapnya belum bisa dapet sih Aura tapi mapnya belum bisa dapet sih Aura satu item lagi lemon mati nih Aura lemon harusnya udah full backup sih magic-magic kan lebih murah masih bisa ditahan kecuali yang terakhir itu biasanya akhirnya dijual untuk bikin yang apa namanya iya dong setelah mereka kehilangan semua taretnya pasti nunggu seflicker lemon lagi nih biar lemon flicker kayak hype lagi itu tadi peternya Atena ya tembus cok hampir mati ya iya kan jenis wan kaya tas 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 buat cuma jenis wan setang kencang kan larinya aura tas tas raja dari recal ini El Quasico baru eh, hampir aja cok oh udah old skill tuh, ke Phoenix ayolah berani ini, ayolah ayolah awas, awas, hati-hati, sabar, sabar makan jauh head gak sih? cuma aura kejeleannya memang gak ada hero pernah ini aura ini, ini dah Yun, nunggu strike away satu kali push dah bisa loh kelepin RRG ngelakuin kesalahan kan Albertnya masih matiin nol ya hmm berjuptin dia darah setengah gak mau montek info-hay RRG EVOS gak berani pake hero lama, ya gak berani lah memang kan player-nya juga bukan lemon kalau coba kalau punya lemon ya berani lah pake gak banyak orang berani pake hero lama bu itu udah full effect lemon oh dia fleeting time, ganti gak Simon fleeting time-nya ganti gak panjang 3.000 ya iya yang penting mati aja ini Moskov ya kan makanya beli lemon lu pikir 15M itu udah kayak itu kacang goreng anjing kok lu kan dia pesan gua gua yang paling atas, apa namanya, paling mahal itu kan lu tuh ya wah gitu eh berani lah, berani lah berani lah uih anjing si nextnya muruk co let it lah eh cancel dulu itu VN-nya anjing tembel amat hal ini co itemnya apa VN ya kayak enak tuh itemnya VN dah cuman Oh kayaknya dia bikin itu ya Ini masih bisa lari co Anjing sakit banget Apa ini tuh tadi canggih ya VN kayaknya bikin yang item tank gitu dah Yang king apa sih king curse Itu yang dibuat Phoenix Bukan bukan Guardian King Guardian Helm Apa sih yang ingat tau gue sih Guardian Helmet Sentuh aku Helm, Helm Guardian Sky Guardian apa King dah Oh yang nama darah itu ya Ya kayaknya itu ya dia Kenceng banget lah sih lah Enggak guys, eh dia ganti Genius Diganti sama Lemon Genius Kalau nggak war kan bisa nama darah kan Bukan ya, sih kalau menurutku sih ya El Quasico itu tetap EVO CRR gila Sampai kapanpun Ini udah ada tembok Cina, tembok Berlin, tembok apalagi Mana ada co, Barca Madrid Banyak banget Di ini nggak di Lord Lordnya kata lu Udah tebal nih Lordnya nih Dipaksa nggak ya Di Contest ini pasti di Contest Di Contest Contest tuh, bawa udah macu zona Eh udah ulti Lemonnya Eh Lemon udah nggak ada picker tuh Ada Ada Ada, ada Kael Wah pas banget Masih bisa dengan Infantumnya Eh Kael, aduh Nampain gue nggak loda Moskovnya kayak nggak bisa nakep ya Susah emang, Moskov nakep susah ya Kayak kalau ada ini Gue buat 2 item defense di sini Buat 2 item defense di sini Ucap mendoakan mereka semua sehat walafiat Terjadi di game ini Benar sekali Terjadi di game ini Udah 25 menit Akankah menghalakan rekor yang kemarin 36 menit ya 36 menit kemarin 36 menit kemarin 36 menit kemarin 36 menit kemarin Udah itu Namun Momen Momen itu dia tuh Momen itu dia tuh Ya Dapet Lord PN dan depan Kael mati Kael mati Ya kan Gak tembuso demiknya si Hai Salah itemnya Ya Ya Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Oke kucap kucap Aura Gak ada 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 Gak ada